Saya setuju dengan apa yang tadi Bang Wibi bilang, bahwa anak muda hari ini bukan hanya berpikir tentang apakah dia muda atau tidak, tapi selain muda dia punya gagasan apa, dia mau membawa bangsa ini ke arah mana kira-kira seperti itu. Kemudian kami di P3 juga hari ini kan baru ya, kira-kira untuk bermain pada sawah anak muda ini, kira-kira begitu. Nah, yang kami tawarkan kami saat ini baru berfokus pada mengajak anak-anak muda, selain menjadi pemilih juga ikut menjadi bagian dari partai politik. Hari ini P3 sudah berubah, karena kalau dulu mungkin brandingnya orang tua, partainya para ulama, partai sarungan dan lain-lain, tapi hari ini kita punya ketua DPW yang usianya di bawah 35 tahun. Kita punya sekretaris DPW yang usianya di bawah 27 tahun. Kita punya ketua DPC di Sulawesi Tengah itu usianya baru 25 tahun. Kita punya sekretaris DPC usianya baru 21 tahun. Di Pandeglang kita juga punya dewan yang terpilih pada usia 25 tahun. Nah, problemnya sebetulnya anak muda P3 itu bukan tidak ada. Ada, tapi belum terkoneksi. Nah, itu PR kita ke depan. Dan ke depan kita mengajak teman-teman muda, selain menjadi pemilih, mengapa tidak kita untuk ikut terjun ke politik dan menawarkan diri kita sebagai bagian dari solusi yang kita tawarkan pada masyarakat. Saya kira itu mungkin.